selamat menikmati pakai si cepat ekspres menggunakan pembelian di Shopee saya beli ini tanggal 11 bulan 7 sekarang sudah tanggal 15 bulan 7 jadi sekitar 5 hari hampir seminggu katanya keterlambatan Jakarta wow mungkin tidak tahu banjir produk ini adalah produk yang saya nantikan karena saya sudah diserang sama kerajaan Maus dia benar-benar menyebalkan sekali semua para bot dapur semua para bot elektronik diacak-acak sama Maus sama tikus kemudian karena anak gue suka main handphone suka pegang sesuatu dan dia makan disitu sehingga si tikus itu ngegrogotin yang ada disitu bahkan sampai ke kecap-kecap sampai minyak yang mahal itu coy hilang gak nah dengan alat ini dengan barang ini katanya bisa menghilangkan minyak eh minyak apa tikus ya tikus supaya gak mau lagi balik ke tempat itu ini buat mobil tapi gue pake buat barang-barang elektronik gue yang tentunya gak akan gak akan disemprotin ke elektronik yang nyala ya di ruangannya aja katanya di rumah aja cukup semprotin kayak gitu oke kita akan buka aja dulu ya paketnya oh iya tokonya namanya Jen Car Park ya Jen Car Park Jakarta oke kita buka aja ya oke pake kresek ya kresek 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 semacam kartun ya pandek atau apalah ini kayaknya ya bekas kain kayak gitu kayak bekas kain kayak gitu kita coba buka aja dulu ya pastinya packingnya is oke no problem packingnya bagus cuman dari pihak kurirnya yang mungkin ada kendala ya mudah-mudahan ini berfungsi buat tikus yang di rumah karena tikus yang di rumah itu pinter banget ya gue pake jebakan sekali si tikus itu hilang ya terperangkap kedua kalinya gak ngetel terperangkap bahkan dikasih apa ya namanya itu daging kurban men tetep aja gak mau daging kurbannya hilang tikusnya gak kena gila gak ya kan makanya gue kesel pake apa gitu ya pake sensor ultrasonic juga kayaknya gak ada fungsi-fungsinya banget gitu ya kayak agak-agak susah oh ini pake spray ya semacam spray gitu se... ah waduh kawat asal coba sih ya Allah mudah-mudahan gak masalah oh iya iya masih disutup oke nah ini 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 ya alat sedotnya ya ini pengunci kayak kita istikah lah ya ngelicin licin baju spray shot gitu ya oke ini alatnya namanya jen red reviland oke oke nah coba lihat zoom in close mantap ya ini alatnya coy alat ya ini barangnya ya oke gue bacain aja ya biar gak bisa gak kebaca ya disini jen red jen red reviland ini adalah pengusir tikus alami jadi memang ini katanya alami bahan yang tidak berbahaya bagi manusia dan peliharaan jadi ada gak sih orang melihara tikus ada ya ya ada loh buat konten ya buat konten gitu kembulin tikusnya masukin jebakan tikus itu kan tikus-tikus peliharaan dia gitu kemudian mempunyai bau yang mampu mengusir tikus dengan tidak membunuhnya tetapi membuat tikus tidak nyaman lalu pergi jadi intinya si cairan ini membuat tikus pergi lah gitu kayak tadi gue lagi kumpul sama istri gue gitu ya kumpul lagi tidur-tiduran gini dan tak sih kayak nyonyok bro pergi gue nyebelin banget ya kalau udah agak gede sedikit main gentut aja di tengah-tengah supaya kita mabur kemudian disini dapat digunakan untuk mesin mobil agar tikus tidak menggerogoti bagian mobil yang lunak dan enggan untuk bersarang nah kebetulan juga banyak banget mobil itu yang berusaha sama tikus ya banyak yang digerogoti kabel-kabelnya sehingga harus ganti kabel kemudian dapat digunakan di dapur tempat sampah maupun sudut rumah tempat tikus berkumpul atau tempat berlalu-lalang tikus nah gue ini mau dipakai buat tikus tempat hangout tikus ya gue sih hangout tikus disini kan di dapur dia suka suka kumpul sama temen-temennya kemudian di apa gimana itu ya di atap rumah suka brown-bran ga tau mereka lagi ngapain kayaknya lagi kucuk hatah gitu ya cuman bersik amat kalau tengah malam itu kemudian suka di dapur suka ada tikus kayak ocong men jadi dia lonceng-lonceng udah jelas kayak gitu kalau tengah malam tuh parno banget lah kayaknya itu suaranya treng-treng padahal situ gitu ya kemudian gue akan samprotin ini di tempat uang kerja gue karena banyak banget jejak-jejak tetualangannya dia baunya dia kemudian kotorannya dia nyebelin pokoknya lah ya nah sekarang kita akan bahas cara pakenya disini samprotkan karya yang dikehendaki jadi kuman niat ya kalau saya niatnya di dapur berarti semprot di dapur kemudian ulangi penyemprotan selama 3 hari jadi misalkan gini loh untuk pertama kalinya kalian harus semprotkan selama 3 hari ya misalkan cerot jangan cerot cerot ya bener ya gitu ya cerot gitu ya semprot besoknya semprot lagi di tempat yang sama besoknya semprot lagi di tempat yang sama seperti itu jika tikus mulai pergi dalam dapat diulang 1 minggu jadi kalau misalkan tikus udah pergi selama 3 hari itu semprot 3 hari itu berarti 1 minggu sekali gitu jangan semprotkan semprotkan ke bagian yang sering terkena air kenapa ya nanti kalau kena air nanti hilang menfaatnya gitu ya atau misalkan dibikin spray buat ketiak jangan ya awas ya jangan kayak gitu hasil hasil dan pengulangan tergantung pada keadaan tikus jadi kayaknya memang kalau ini berfungsi nanti gue akan kasih juga beberapa hari berarti dalam 1 minggu lah nanti gue review hasilnya si tikus ini apakah jejak petualangannya dia kayak kotorannya itu hilang atau makin ada tambah ada atau si tikusnya udah pakai masker ya seperti yang di di BTP gue bingung mau ngapain lagi berarti ya gue harus keluarin jurus pamungkas apa jurus pamungkasnya gue akan beli yang si Tom Njeri yang suka perangkap gitu cuman gue tuh gak tega kalau ngeliat lehernya langsung kena tapi kalau marah-marah amat kayak charger buat pulsa itu kayaknya digorogoti terus bahkan lighting kabelnya itu hancur juga sama ya itu salah gue sih kalau udah makan mungkin ya gak cuci tangan kesitu bahkan gue habis rapat di sekolah bawa makanan box gue lupa disimpan di tas bolong di tasnya jen itu ya mudah-mudahan si Jen rep reference ini bisa membantu kita ya caranya gimana caranya ini buka tutupnya ini masih di segel masih di segel berarti kita tinggal segelnya buka kita tinggal segelnya buka tetap seperti ini aja lah nanti dicuci terus 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 nah oke tinggal masukkan selangnya kemudian kita kunci dan kita semprotkan ya nah seperti itu aja coy ya nanti hasilnya gue akan ini harganya sekitar ini yang paling murah di Jakarta ya gak tau kalau beli yang produk yang sama tapi di lain di toko-toko lain ada yang 40 ribu ada yang 30 ribu ini yang paling murah yaitu 20 ribuan ya mungkin kurang lebih 22 ribu lah ya cuman datang aja 5 hari itu bukan gak salah penjual tapi mungkin ada sesuatu lah di perjalanan oke gue rasa gitu aja dulu ya unboxing and reviewnya nanti hasilnya satu minggu lagi gue akan coba kirimin eh kirimin upload lagi videonya mungkin video jejak-jejak yang tadi ada kotoran tikus sekarang hilang gitu ya oke thank you banget yang udah nonton jangan lupa like subscribe juga kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di komentar Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum